Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Heboh, NASA sebut Jakarta terancam tenggelam Ini gambarannya Ada banyak penelitian dan riset yang menyebutkan bahwa kota Jakarta terancam tenggelam dalam beberapa tahun ke depan Salah satu yang menarik perhatian akhir-akhir ini adalah riset dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration atau NASA NASA menyatakan nulai Jakarta beserta pulau reklamasi masuk dalam kota pesisir yang terancam tenggelam oleh banyak faktor Meningkatnya permukaan air laut, dampak pemenasan global, dan pencairan lapisan es menjadi salah satu utamanya Khusus untuk Jakarta, NASA mengkritik pemombaan air tanah secara luas akan menyebabkan wilayah kota akan menjadi cepat tenggelam Menurut beberapa perkiraan, semenjak 40% wilayah kota Jakarta sekarang berada di bawah permukaan air laut Sejak awal banjir, telah menjadi masalah kota Jakarta Di mana Jakarta terletak di sepanjang beberapa sungai dataran rendah yang meluap selama musim hujan Dalam beberapa dekade terakhir, masalah banjir semakin memburuk, sebagian didorong oleh pemombaan air tanah secara luas Tulis Adam Fuland, seorang ilmuwan dan juga penulis sains di NASA Earth Observatory Analisis NASA sejak tahun 1990, banjir besar telah terjadi setiap beberapa tahun di Jakarta Dengan puluhan ribu orang sering mengongsi Musim hujan pada tahun 2007 membawa banjir yang sangat merusak dengan lebih dari 70% kota terendam NASA juga menampilkan dua foto satelit kota Jakarta yang diambil dengan jarak waktu yang berbeda Foto pertama diambil pada tahun 1990 dan foto kedua di tahun 2019 Dalam foto dari NASA itu menampilkan wajah Jakarta selama satu dekade belakangan Dokumen foto itu menjadi bukti perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk telah memperburuk masalah kota Jakarta Dengan populasi wilayah kota lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2020 Lebih banyak orang memadati dataran banjir yang berisiko tinggi Selain itu, banyak saluran sungai dan juga kanal yang menyempit atau tersumbat secara berkala oleh sedimen dan sampah Sehingga sangat rentan terhadap luapan air Pulau reklamasi Jakarta juga tak terhindar dari risiko banjir Salah satu perubahan kota Jakarta yang paling menonjol dari foto yang ditampilkan oleh NASA adalah adanya pulau reklamasi Menurut salah satu analisis data Lensat, dari pemerintah kota telah membangun setidaknya 1.185 hektare lahan buatan baru di sepanjang pantai Sebagian besar lahan telah digunakan untuk pembangunan perumahan khas atas dan lapangan kof Penggunaan lahan seperti itu datang dengan risiko karena berada di garis depan Jakarta yang tidak terhindarkan melawan kenaikan permukaan laut dan gelombang badai Kata ditirat Sengupta, seorang ilmuwan pengenderaan jauh di East China Normal University Sengupta juga menjelaskan pulau-pulau buatan seringkali menggunakan campuran pasir dan tanah yang mengendap dan menjadi padat seiring waktu Bahayanya bahan tersebut bisa cepat surut Satelit dan sensor berbasis darat mencatat sebagian wilayah Jakarta Utara mengalami penurunan puluhan milimeter per tahunnya Di pulau-pulau buatan baru, angka itu melonjak hingga 80 milimeter per tahun Beberapa pulau baru dibangun sebagai bagian dari rencana induk pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara Atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD Sebuah upaya untuk melindungi kota Jakarta dari banjir untuk mendorong pembangunan ekonomi Rencananya akan ada 17 pulau buatan baru di sekitar Teluk Jakarta Pengerjaan proyek dimulai pada tahun 2015 dan selama pembangunan ada berbagai masalah lingkungan Ekonomi dan teknis telah memperlambat konstruksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!